Dari arena ke arena, Sponnews radio kata kita, Sponnews. Intro Tim Nasional Vietnam dan Thailand berhasil mengamankan sisa tempat di semifinal Piala AFF U23 2022 saat Malaysia tersingkir dari persaingan. Tim Nasional Vietnam dan Thailand melengkapi daftar tim di semifinal Piala AFF U23 2022 setelah berduel pada lagia terakhir Grup C pada hari Selasa malam. Laga Vietnam melawan Thailand yang berlangsung di Prince Stadium Penompen, Kamboja menjadi krusial bagi kedua tim. Tim yang berhasil memenangi lagia tersebut otomatis lolos ke semifinal sebagai juara Grup C. Sebelumnya, Vietnam dan Thailand sama-sama mengalahkan satu pesaing lain di Grup C yakni Singapura. Setelah melakoni lagia sengit, Vietnam berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 1-0 berkat gol sematawayang Nguyen Trung Tan pada menit 29. Tim Nas Vietnam pun dipastikan lolos ke semifinal. Mereka memuncagi kelasmen Grup C dengan koleksi 6 poin. Sementara itu, Thailand yang hanya kebobolan satu gol saat melawan Vietnam juga berhak melaju ke semifinal. Thailand lolos lewat jalur runner-up terbaik, menyingkirkan tuan rumah Kamboja yang finish di peringkat kedua kelasmen Grup A. Setelah Vietnam dan Thailand dipastikan lolos, lengkap sudah daftar tim di semifinal Piala AFF U23 2022. Vietnam dan Thailand menyusul dua tim yang lebih dulu memastikan tempat di semifinal, yakni Timor Leste dan juga Laos. Timor Leste menjadi tim pertama yang dipastikan lolos ke semifinal setelah memimpin kelasmen Grup A dengan koleksi 7 poin dari 3 pertandingan. Selama berjuang di fase grup, Timor Leste tidak terkalahkan dengan catatan dua kemenangan dan satu hasil imbang. Mereka lebih dulu menahan imbang Filipina 22 sebelum mereka memetik kemenangan Brunton atas Brunei Darussalam 3-1 dan Kamboja 1-0. Setelah itu, Laos menyusul langkah Timor Leste ke semifinal Piala AFF U23 2022. Timnas Laos lolos setelah dua kali menghadirkan mimpi buruk bagi Timnas Malaysia. Laos dan Malaysia merupakan dua tim yang tersisa di Grup B setelah Indonesia dan Myanmar mengundurkan diri dari turnamen. Situasi itu membuat pihak penyelenggara mengubah format persaingan di Grup B dengan dua kali menggelar laga Laos melawan Malaysia. Hasilnya, Laos berhasil memenangi kedua laga tersebut dengan agregat 4-1 dan berhak lolos ke semifinal Piala AFF U23 2022. Di sisi lain, Malaysia luput dari daftar semifinalis dan harus angkat koper lebih cepat. Dalam rangkaian semifinal, Timor Leste selaku juara Grup A akan melawan pemimpin Grup C Vietnam. Lalu, Laos selaku wakil dari Grup B akan bersuap ringkat kedua terbaik, yaitu Thailand. Pratama Arhan kini dikenal sebagai salah satu pemain muda bersinar di Indonesia. Apalagi setelah pemain berusia 20 tahun itu mendapatkan kontrak dari klub J2 League Tokyo Verde. Namun, untuk mencapai level itu, Pratama Arhan tidak melalui jalan yang muda. Ia harus bekerja keras ketika ia masih bermain di sekolah sepak bola atau SSB. SSB Putra Mustika Blora adalah tempat Pratama Arhan meminta ilmu soal sepak bola. Arhan mulai berlatih di SSB itu sejak ia berusia 8 tahun. Kepada kanal Youtube Chandra Margatama, pelatih Arhan di SSB Putra Mustika, menceritakan awal muda Arhan bisa bergabung dengan SSB tersebut. Awalnya, Arhan itu mengantarkan kakaknya, Roni, yang lebih dulu ikut latihan di Putra Mustika. Arhan waktu itu tidak tertarik, katanya. Menurut Tulus, saat itu Pratama Arhan hanya bermain-main sendiri saja di pinggir lapangan. Arhan mendang bola dan berlarian sendiri. Ya, waktu itu Arhan masih kelas 2 SD. Tapi dari situ dia sudah mempunyai talenta, dia sudah kelihatan. Selang beberapa bulan, ia ikut bergabung. Ujar Tulus. Setelah bergabung di SSB Putra Mustika, Pratama Arhan semakin memperlihatkan kemampuannya. Menurut Tulus, sejak di SSB Putra Mustika, kemampuan tendangan kaki kiri Arhan sudah menonjol. Saya sudah bicara dengan teman-teman pelatih dan orang tua murid yang lain. Saya yakin anak ini akan menjadi pemain yang bagus, jelasnya. Blora bukanlah kabupaten yang besar di Jawa Tengah. Kondisi itu membuat fasilitas dan juga kemampuan para pelatih sepak bola di kabupaten juga terbatas jumlahnya. Hal itu diakui oleh Tulus saat ini masih melatih Arhan di SSB Putra Mustika. Ia juga mengungkapkan hanya memberikan latihan teknik dasar saja kepada Arhan dan anak-anak lain saat itu. Kita pelatih di desa, pengalamannya terbatas. Kita hanya bisa teknik kontrol bola, passing, dribling semampu kita pelatih yang minim pengalaman, katanya. Tapi yang saya tekankan teknik dasar harus bagus. Skill yang lain bisa menyusul. Tandas Tulus. Dikutip dari CNN Indonesia, alasan Ahsan Hendra batal ikut Jerman Open. Mohd Ahsan Hendra setiawan memutuskan tidak mengikuti turnamen Jerman Open sebelum tampil di All England. Ahsan Hendra awalnya terdaftar sebagai salah satu wakil Indonesia di Jerman Open. Namun kemudian Ahsan Hendra menarik diri dari keikut sertaan di turnamen tersebut. Ahsan Hendra mundur karena ingin fokus di dua turnamen saja, di All England dan Swiss terbuka yang digelar setelahnya, ucap Kabit Humas PBSI Broto Happy. Sebelumnya sejumlah atlet pelatnas Cipayung batal mengikuti Jerman Open dan All England yang digelar beruntun pada Maret mendatang. Untuk turnamen Jerman Open ada 10 wakil pelatnas Cipayung yang batal berangkat. Di nomor Tunggal, Ciko Aura Dwi Wardoyo, Gregoria Mariska dan Putri Kusuma Wardani tidak jadi berangkat di Jerman Open. Sementara itu di nomor Ganda Putra, Pramudia Kusuma Wardana Yeremia Rambitan. Kemudian Leo Roli Karnando Bagas Maulana Mohd Sohibul Fikri dan Mohd Ahsan Hendra setiawan menjadi nama yang batal berangkat ke Jerman Open. Nita Violina Putri, Putri Saika dan Ripka Sugiarto, Febi Valencia di nomor Ganda Putri dan Rehan Naoval Kushar Gianto, Lisa Ayu Kusumawati di nomor Ganda Campuran juga batal berpartisipasi di Jerman Open. Sedangkan untuk di All England, nama-nama pemain yang batal ikut serta adalah Ciko Putri Kawi, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahya Pratiwi, Ripka Febi, Nita Putri dan Rehan Lisa. Pemain-pemain yang ditarik dari turnamen Jerman terbuka dan All England ini mempunyai alasan masing-masing. Ada yang masih didaftar tunggu dan sulit masuk main draw. Ada yang masih pemulihan cedera dan perihal kesiapan, kata Broto. Ada pula perihal ketiadaan waktu untuk mengurus visa seperti yang dialami oleh pemain-pemain yang tampil di kejuaraan Asia Bergu. Hal itu yang membuat mereka terpaksa absen di Jerman. Jadi untuk pemain yang terdaftar di Jerman terbuka, tetap menjadi bagian dari tim Indonesia di kejuaraan Asia Bergu 2020, ditarik karena tidak terkejar waktunya untuk membuat visa. Mengingat, mereka baru kembali ke tanah air pada hari Senin dan wajib menjalani karantina. Jerman Open akan dilangsungkan pada tanggal 8 hingga 13 Maret, sedangkan All England akan dimainkan pada tanggal 16 hingga 20 Maret. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!